Intro Anda masih bersama kami dalam hidup sehat pemirsa Dan mungkin yang baru saja bergabung dengan hidup sehat Kita lagi bahas apa sih? Kita sedang membahas mengenai alergi Tadi kita membahas mengenai alergi telur begitu pemirsa ya Dan sebelum saya ngobrol lebih panjang lagi dengan dokter ongkos Saya mau mengingatkan anda Mungkin anda yang sekarang sedang galau risau Karena anda sudah mencoba berbagai macam diet Tapi tidak berhasil kurus Nah ini bagaimana ini saya ya Mengalami kegemukan atau obesitas yang bertahun-tahun lamanya Dan ingin mendapatkan tubuh yang ideal gitu ya Nah sekarang kita coba perbaiki mengenai makanan yang kita konsumsi Anda pas jika memilih healthy family catering the gc Sebagai pensukses diet anda memiliki saya Karena disini makanan-makanan yang anda konsumsi Nantinya akan di cek dulu oleh dokter spesialis gisi klinik Dan juga nutrisionis bersertifikat Jadi aman untuk dikonsumsi dan pas Untuk mensukseskan program diet anda pemirsa ya Dan silahkan anda untuk menghubungi nomor telepon di bawah ini Untuk melakukan pemesanan Wilayah Malang di 0341 470 963 HP atau Whatsapp di 083 848 025 845 Emailnya degisycatering at consultant.com Instagramnya degisycatering Untuk wilayah Surabaya ada di Surabaya ya Bisa menghubungi UNITA di 083 856 872 331 Instagramnya degisy underscore catering Dan untuk anda pemirsa Saya ingatkan lagi tidak bosan-bosannya Jika anda ingin bertanya mengenai kesehatan anda Di luar tema ini silahkan Kesehatan pokoknya mengenai kesehatan ya Silahkan anda untuk melayangkan SMS anda ke 085 234 384 594 Dengan formatnya nama, usia, kemudian pertanyaan anda SMS yang kami terima hari ini Akan kami bahas di hidup sehat minggu depan Dan saya sekarang kembali lagi ke tema kita kali ini Mau tanya sama dokter ya Selain faktor keturunan Adakah faktor lain yang berpengaruh pada terjadinya alergi? Baik, selamat malam kembali para pemirsa Dhamma TV Sekarang kita coba Selain ke faktor keturunan yang sudah dibicarakan Juga ada faktor lingkungan Lingkungan juga bisa memicu lama-lama menjadi alergi Nanti lingkungan yang berdebu Lingkungan yang banyak bertepung sari Itu bisa meningkungan Nanti kita akan sedikit bahas Kemudian yang ketiga adalah kekebalan Dari sistem kekebalan Karena ini memang kelainan daripada sistem kekebalan kita Jadi misalnya infeksi yang berulang Misalnya sistem kekebalannya dirangsang terus Soal ketiga bisa menimbulkan alergi juga Oke, sekarang kita coba bahas mengenai yang namanya Pengaruh lingkungan, dokter ya Bisa dijelaskan bagaimana pengaruh lingkungan Sebagai pemicu yang namanya alergi? Ya, lingkungan ini contohnya Kalau kita lihat memakai detergen ya Memakai detergen Suhu yang dingin panas Ada yang kalau kena dingin atau panas Menjadi persin-persin dan sebagainya ya Kemudian pakaian yang terlalu ketat Kemudian itu juga bisa Kemudian kosmetik Ya, pakai semprot ini ya Kemudian serimut yang pakai bul Ya, kemudian stress Itu bisa memicu Itu kan lingkungan semua Atau memakai ini perhiasan Kemudian kan bekas perhiasan itu Misalnya pakai kalung Itu bekas kalung yang bisa kelihatan di kulitnya Nah, itu kan alerginya ya Ini faktor makanan Nah, ini semuanya pemicu Jadi pemicu itu artinya Sudah alergi lalu Kena ini Alerginya muncul Itu maksudnya ya Jadi itu maksudnya pemicu ya Oke Oke, banyak ternyata ya Dan mungkin salah satunya disitu faktornya ada yang saya alami Tapi sekarang saya sudah Tidak ya Oke Bisa dijelaskan dokter Infeksi dapat memicu alergi Bisa dijelaskan Jadi begini Kalau infeksi yang bisa menyebabkan alergi Ya, bahwa infeksi yang menyebabkan alergi Itu begini Kita pernah dengar Yang namanya penyakit TBC Ya Penyakit TBC itu kan kuman Infeksi Mestinya kan tubuh itu menyerang mematikan kuman Tetapi dalam proses mematikan kuman tadi Timbullah suatu bentuk reaksi alergi Nanti kita akan bahas Reaksi alergi itu ada empat macam Ya Bukan seperti yang tadi Kena bulu binatang Kemudian midul-midul Anu apa Diduran bukan itu Ada banyak Salah satu proses perjalanan penyakit daripada TBC Itu adalah Berdasarkan reaksi alergi Gitu ya Tuh, oke Sebenarnya ada berapa jenis alergi Yang berdasarkan pada proses terjadinya Dokter Ini Jadi sekarang kalau kita bicara Berdengar proses alergi Ya Ada empat jenis Ada empat jenis Yang pertama alergi yang biasa Asma Alergi makanan dan sebagainya Ini yang paling banyak itu Tipe satu Yang pertama Alergi Yang kedua itu Tipe yang kedua itu Situ toksik yang merusak Sel Yaitu misalnya golongan darahnya Golongan darah A Seorang golongan darah A Dikasih transfusi Golongan darah B Maka Darahnya akan rusak Ya Akan Bergumpal Ya Tidak cocok Atau ibunya Atau ibunya mempunyai golongan darah Resus positif Sedangkan ayahnya mempunyai golongan resus negatif Atau terbalik ibunya yang resus negatif Ayahnya resus positif Maka bayinya resus positif Maka bayi ini akan diserang oleh sistem kekebalan ibunya Sehingga bayi ini kemudian akan mati di dalam kandungan Ya Ini nomor dua Nomor tiga imunokompleks Imunokompleks ini Dimana sistem kekebalan itu terjadi reaksi antigen-antibody itu nempel Ya Nempel di Apa namanya Permukaan sendi Sendi TBC contohnya Reaksinya lamban Dan ini tidak melibatkan IgE Ini melibatkan yang nomor satu melibatkan IgE Ini cepat reaksinya ini lambat Ya Contohnya penolakan transplantasi Misalnya kita dikandikan cangkok Ya Jadi Ginjal kita rusak Mendapatkan Cangkok Ginjal dari orang lain Donor Dari cangkok Maka tubuh akan menolak Cangkokan ini Nah Proses itulah nanti merupakan reaksi lamban daripada alergi tadi Kemudian kontak dermatitis tadi juga Misalnya Arlogi tadi Ya Kemudian nempel Kemudian arloginya Di bekas arlogi Kalau arlogi dibuka Di tempat dimana arlogi tadi berkontak dengan kulit Itu timbul reaksi radang merah Gatal dan sebagainya Oke Seperti itu dokter ya Dan ini dokter Sehabis makan kerang Makan telur gitu ya dokter ya Mungkin ada sebagian Anda pemirsa yang mengalaminya Timbul yang namanya bidur Biduran ya Eksim gitu di kulit Kemudian Ada juga sebagian orang yang Sehabis mempergunakan kosmetik Lipstick Seperti itu ya Kulit jadi merah Gatal Bungkak Merupakan jenis alergi Yang mana Kalau tadi dokter Jadi jenis-jenis alergi Jadi kalau tadi Makan kepiting Kemudian katalan Ngomongan Itu adalah yang tadi Tipe satu ini Oh tipe satu Cepat Yang reaksinya cepat ya Jadi contohnya saluran Kalau habis makan Kepiting Kerang udang cumi Gatal-gatal Misalnya Itu sering Ada jadi Atau kalau saluran Kenapa Kena debu Kena bulu binatang Kemudian bersin-bersin Asma Kemudian atau kontak Misalnya karena cat rambut Kemudian Kulitnya menjadi gatal Merah mukanya Bengkak Nah itu juga Oke gitu ya Dan pada bayi Mungkin ada yang sedang Mempunyai bayi Memirsa Sering kita jumpai pipi Menjadi ruam Merah Karena anak saya juga Seperti itu Gatal Yang biasa orang Menyebutnya Karena ibunya Kurang bersih Sehabis menyusui bayinya Apakah ini semacam Bentuk alergi juga dokter Apa cuma Karena sanitis Sanitasi 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 Kebersihan Ini apa Oke jadi Begini Jadi kalau pipi Biasanya pipinya Merah Nah ini betul Ini anak saya Gatal Gatal-gatal pipinya Merah Di lipatan-lipatan Merah Itu penyakit Ini adalah yang dinamakan Atopik alergi Ini bukan karena Ibunya kurang bersih Menyembersihkan asih Tapi ini adalah Respon daripada Alergi pada bayi Yang umumnya Terjadi Kalau bayi-bayi itu Tidak disusui Secara Genap 6 bulan Atau eksklusif Ini yang diberi Susu-susu formula Jadi Kemudian Atopik yang tadi Yang merah Bentuk merah Ini tadi Kelak di kemudian hari Bisa muncul Dalam bentuk macam-macam Bisa menjadi asma Bisa menjadi Pilat-pilat Bisa tetap Menjadi ini Tapi jadi Gatal-gatal terus Selamat Di kelak Di Pada usia yang lebih lanjut Jadi efeknya banyak Ya dokter Betul Seperti itu Pemirsa Hati-hati Anak anda Pemirsa Oke Tipi merah Gatal pada bayi tadi Apakah akan berlanjut Ke bentuk-bentuk alergi lain Di saat dewasa nanti Sudah dijelaskan ya Sama dokter ya Oke Apakah terjadinya pipi merah pada bayi Atau atopik alergi Dipengaruhi oleh infeksi virus Serta makanan dari ibu Di saat hamil Kemudian dilanjutkan pada Ada proses menyusuinya Dan juga MPAC Setelah kita memberikan AC eksklusif Bagaimana perkembangan selanjutnya Dari alergi atopik ini Hingga dewasa nanti dokter Jadi kita sebelum Sebelum itu Kita akan bahas dulu Mengenai bagaimana Perkembangan tadi ya Sampai menjadi dewasa tadi Oke Jadi kita mulai dari Yang kembali tadi Ini yang tadi Kalau atopik alergi itu Bisa jadi Kena eksim Bisa asma tadi Yang tadi sudah saya singgung ya Jadi kalau pada usia Ini lahir Ini umur 3 bulan Eksim Yang tadi yang merah-merah pipinya Setelah 2 tahun Alerginya jadi Alergi makanan Kemudian setelah Kita umur 5 tahunan 4 tahun 5 tahun Menjadi pilek-pilek Nanti umur kita Umur akil balik 10 tahunan Asma Itu perkembangannya Kira-kira Jadi sekarang Sekarang bagaimana Terjadinya pengaruh Daripada infeksi tadi Pengaruh daripada infeksi Kita lihat Kalau ada kehamilan Kemudian ada infeksi virus Entah itu kena campak Ibunya Atau kena Virus-virus yang lain Itu maka Atau Ini kalau diberikan Asi Harusnya asi 6 bulan Tapi ibunya Karena kerja Alasan macam-macam Kosmetik Kurang cantik lah Takut payudaranya rusak Dan sebagainya Diberi air susu Sormula Susu kaleng Lalu diet ibunya Ibunya Hamilnya sudah tahu Kalau alergi Hamil makan kacang tanah Jadi Itu Maka kemudian Ini air susu ibunya Ini penamping air susu ibu Misalnya Bubur susu Nasi tim Ini diberikan sebelum Usia 6 bulan Ini Ini semua cara Yang model-model begini Ini kan sebenarnya Ini kan banyak Harusnya ada pengertian Daripada ibu Supaya jangan nanti Menjadi atopik Alergi pada Sampai dewasa nanti Jadi mulainya Dari bayi Jadi alergi Alergi itu Awalnya Mulai dari Masa-masa Satu tahun Umur satu tahun pertama Oke Oke seperti itu ya dokter ya Dan sudah banyak Yang namanya penyuluhan Bahwa Jangan memberi makan Anak anda Bayi anda Sebelum usianya 6 bulan Begitu ya pemirsa Tapi banyak sekali Yang melanggar Baik Dan selanjutnya Nanti kita akan bahas Mengenai alergi Lebih dalam lagi Selepas jeda pariwara Berikut Jangan kemana-mana Pemirsa tetap di hidup sehat